Menelusuri Jejak Sejarah Evolusi Peradaban Timur Tengah Peradaban Timur Tengah kuno, sejarahnya dimulai dari zaman prasejarah hingga kebangkitan peradaban di Mesopotamia Mesir dan wilayah lainnya. Tingginya peradaban kuno di Timur Tengah sebagian besar disebabkan oleh adanya jembatan darat yang nyaman dan jalur laut yang mudah dilalui di musim panas atau musim dingin, di musim kemarau atau hujan. Pergerakan sejumlah besar orang ke utara Laut Kaspia hampir tidak mungkin dilakukan pada musim dingin. Karena parahnya iklim, dan Eurasia tengah seringkali terlalu kering pada musim panas. Jalur darat antara Asia dan Afrika pada awalnya hanya terbatas pada sebidang tanah sempit di tanah genting Suez. Perjalanan gurun skala besar terbatas pada rute khusus di Iran dan Afrika Utara, di Timur dan Barat Lembah Nil. Alasan lain mengapa kawasan ini penting dalam sejarah dunia adalah kenyataan bahwa persediaan air dan iklimnya ideal untuk diperkenalkannya pita. Beberapa spesies biji-bijian tumbuh liar, dan terdapat rawa-rawa serta anak sungai yang dapat dengan mudah dikeringkan atau dibendung untuk menabur gandum dan jelai liar. Benih hanya perlu disebarkan di atas permukaan yang cukup lembab untuk memastikan tanaman dapat tumbuh dalam kondisi normal. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika terdapat bukti adanya pertanian sederhana sejak milenium ke-8 atau ke-9 sebelum masehi, khususnya di Palestina. Tempat penggalian lebih banyak dilakukan di situs-situs awal dibandingkan di negara lain di Timur Tengah. Banyak gagang sabit tulang dan ujung sabit batu yang berasal dari sekitar tahun 9.000 dan 7.000 sebelum masehi telah ditemukan di situs-situs Palestina. Di dalam Mesopotamia dan Iran, sisa-sisa periode ini muncul di gua-gua di lereng bawah pegunungan Zagros antara Iran Barat dan Irak. Tanggal pengenalan sistematis irigasi dalam skala besar di Mesopotamia agar diragukan karena sebagian besar lokasi awal budidaya irigasi telah lama tertutupi oleh akumulasi tanah alufial yang dibawa oleh banjir musim semi di Mesopotamia Tigris dan Sungai Efrat. Para arkeolog pernah mengira bahwa semua irigasi berasal dari kaki bukit Zagros dan petani sejati paling awal tinggal di dataran Iran. Namun penggalian dan eksplorasi permukaan baru-baru ini membuktikan bahwa irigasi di sekitar hulu Tigris dan Efrat, serta anak-anak sungainya, berasal dari awal milenium ke-6 sebelum masehi, misalnya, pada alkaum di hulu Efrat. Irigasi skala kecil dipraktikan di Palestina, misalnya, di Eriho, pada milenium ke-7 sebelum masehi. Di Mesopotamia bagian utara dan timur, aliran-aliran utama segera dialihkan sebagian selama banjir sungai yang moderat ke dalam kanal-kanal yang kurang lebih sejajar dengan sungai, yang dengan demikian dapat digunakan untuk mengairi wilayah yang luas. Irigasi bendungan deflektor seperti ini menghindari kelemahan bendungan penyimpanan besar yang dapat merusak dirinya sendiri, khususnya bahaya pengendapan lumpur tahan api dalam jumlah besar di cekungan penyimpanan di belakang bendungan. Di utara dan timur banyak instalasi perwataan yang dikembangkan di lokasi seperti Niniwe paling lambat pada milenium ke-5 sebelum masehi, ketika Mesopotamia bagian selatan sebagian besar masih berupa rawa seperti Delta Mesir awal. Sungai Efrat memiliki aliran air yang jauh lebih kecil dibandingkan sungai Tigris di dekatnya. Namun, yang terakhir ini jauh lebih cepat sehingga berpotensi lebih penting untuk irigasi, meskipun jauh lebih sulit untuk dijinakan. Orang Mesir Sungai Nil memiliki aliran air yang jauh lebih dapat diprediksi dibandingkan sungai Mesopotamia karena mengalir melalui rawa-rawa sepanjang ratusan mil, tempat terjadinya banjir tahunan yang sangat tinggi, mengganggu navigasi namun menghindari bahaya banjir yang merusak di Mesopotamia. Peradaban Mesopotamia dan Mesir hingga tahun 1600 sebelum masehi Yang tertua yang diketahui budaya urban dan literasi di dunia dikembangkan oleh bangsa Sumeria di Mesopotamia dimulai pada akhir milenium ke-4 sebelum masehi. Sekitar tahun 2300 sebelum masehi, Sargon I, pemimpin bangsa berbahasa Semit, menaklukkan semuanya Babylonia dan mendirikan dinasti pertama Akkadia, yang memegang kekuasaan selama sekitar satu setengah abad. Sargon dan penerusnya adalah penguasa pertama di Asia Barat Daya yang menguasai bulan Sabit Subur serta wilayah sekitarnya. Mereka mengirimkan ekspedisi perdagangan ke Anatolia Tengah dan Iran serta hingga ke India dan Mesir. Setelah jatuhnya dinasti Akkadia terjadi kebangkitan kembali bangsa Sumeria di bawah dinasti ke-3 ur diikuti oleh masuknya orang yang berbahasa Semit. Orang-orang ini mendirikan dinasti pertama Babylonia yang merupakan raja terpentingnya Hammurabi. Pada abad ke-17 kelompok etnis baru muncul di Babylonia dan Suriah Palestina, Kasites dari pegunungan Zagros, Hurians dari tempat sekarang Armenia, dan orang Indo-Eropa dari Asia Tengah. Periode ini menandai berakhirnya fase pembentukan peradaban Mesopotamia. Tak lama setelah tahun 3000 sebelum masehi, sejumlah negara kecil yang muncul di Lembah Nil selama milenium ke-4 bersatu di bawah dinasti ke-1 Mesir. Pada masa ini bangsa Mesir sudah mengembangkan sistem penulisan. Antara tahun 2686 dan sekitar tahun 2160 sebelum masehi, negara mereka bersatu di bawah monarki yang kuat dilayani oleh birokrasi yang rumit. Menjelang akhir milenium ke-3 terjadi periode perpecahan, yang diikuti dengan reunifikasi di bawah dinasti ke-12 tahun 1991-1786. Selama dua abad ini kekuasaan Mesir didirikan atas Nubia, Libya, Palestina, dan wilayah selatan Suriah. Segera setelah tahun 1800 sebelum masehi, kekaisaran Mesir runtuh, dan sekitar tahun 1700 Mesir dikuasai oleh negara-negara Asia Hiksos, yang memerintah negara itu selama satu setengah abad. Negara bagian dan masyarakat baru Sebelum akhir abad ke-16 sebelum masehi, dinasti asli ke-18 bangkit di Mesir. Ia mengusir Hiksos dan mendirikan kerajaan baru. Penguasa kerajaan baru pindah kembali ke Suriah Palestina dan pertama kali berkonflik dengan negara bagian Hurian Mitani dan kemudian dengan Anatolia Bangsa Hayte, yang melakukan ekspansi ke Suriah dari utara pada abad ke-14 sebelum masehi. Itu surat Amarna, korespondensi diplomatik yang ditulis dalam aksara dan bahasa Babylonia dan ditemukan di Mesir oleh para arkeolog, merupakan sumber informasi penting pada periode ini. Di Mesopotamia, kekuatan dominan adalah kasite Babylonia dan Assyria, yang muncul setelah tunduk pada Mitani pada awal abad ke-14 sebelum masehi. Hubungan antar negara diatur oleh perjanjian yang rumit, yang terus-menerus dilanggar. Setelah jatuhnya Mitani, tahun 1350, bangsa Hayte dan Babylonia sama-sama mengerahkan permusuhan mereka terhadap Assyria. Babylonia kasite ditaklukan oleh Assyria sekitar tahun 1230. Hal ini, diikuti dengan jatuhnya kekaisaran Hayte yang mengakhiri apa yang disebut sebagai zaman internasional pertama di dunia beradab. Paruh akhir abad ke-13 sebelum masehi menyaksikan masuknya masyarakat baru ke wilayah Laut Aegia, Anatolia, dan Bulan Sabit Subur, kemunculannya bertepatan dengan Perang Troya, runtuhnya kekaisaran Hayte, dan kehancuran banyak kota pesisir Yunani, Siprus, dan Suriah Palestina. Pemukim baru yang paling terkenal dari barat adalah Frigia, yang menempati sebagian besar wilayah jantung Hayte lama, dan orang Filistin, yang pindah ke Palestina. Pada saat yang sama, di Transjordania dan Palestina bagian barat, orang Ibrani mendirikan konfederasi suku yang diubah menjadi monarki oleh Saul dan Daud tahun 1020-960 sebelum masehi. Di timur, suku-suku Iran, dipimpin oleh bangsa media, berdatangan ke Iran dari Turkistan. Dari selatan dan barat datanglah orang Aram. Bangsa Aram dan media akan mengubah timur tengah kuno. Negara Ashur mengalami gerhana pada abad ke-11 sebelum masehi, ketika bangsa Aram dan suku-suku terkait menduduki sebagian besar wilayahnya. Baru pada akhir abad ke-10 bangsa Ashur mulai pulih. Namun pada tahun 850 mereka telah menaklukkan sebagian besar media barat dan Armenia selatan serta Babylonia dan Suriah. Pada abad-abad berikutnya, hingga sebelum tahun 630, kekaisaran ini berkembang pesat. Kota ini juga sangat terorganisir secara administratif, bahasanya menjadi bahasa Aram. Pada abad ke-6 orang Iran bangsa Persia di bawah pemerintahan Cyrus Agung menaklukkan sepupu median mereka dan mendirikan negara Achaemenyan. Hal ini diikuti oleh penaklukan Lydia dan kerajaan Babylonia. Bahasa Aram menjadi bahasa resmi kekaisaran Persia, dan agama resminya adalah Zoroastrianisme. Kebijakan Cyrus yang mencerahkan mengakhiri praktik Ashur Babylonia yang mendeportasi orang-orang yang ditaklukan dan mencoba menghancurkan semua nasionalisme lokal. Pada puncaknya, kekaisaran Achaemenyan menguasai seluruh timur tengah, perlawanan Yunani menghalangi keberhasilan ekspansi mereka ke Eropa. Pada tahun 334 sebelum masehi Alexander dari Makedonia menginvasi Anatolia dan 9 tahun kemudian menyelesaikan penaklukan wilayah Persia. Kerajaannya yang luas dipecah menjadi negara-negara penerus Makedonia setelah kematiannya. Raja Seleukia di Suriah menguasai sebagian besar Anatolia, Mesopotamia, dan Iran. Sekitar 250 sebelum masehi masih seminomaden partia muncul dari wilayah kecil di Tenggara Laut Kaspia. Setelah menguasai Iran, mereka mendeklarasikan kemerdekaannya dari kekaisaran Seleukia dan pada abad kedua sebelum masehi melakukan ekspansi ke arah barat hingga Mesopotamia. Pada abad ketiga masehi, bangsa partia yang semi-hellenisasi digantikan oleh bangsa Persia orang Sasan. Bangsa Sasan memerintah Iran dari tahun 224 hingga 642 masehi, mereka memperluas batas wilayahnya, menghidupkan kembali pemerintahan dan kehidupan budayanya, serta menantang kekuasaan Romawi di Timur Tengah. Pada tahun 636 kerajaan Sasan ditaklukkan oleh kaum muslim Arab, mengakhiri fase terakhir peradaban Timur Tengah kuno. Masa Arab Pra-Islam Arab ditarik ke dalam orbit peradaban Asia Barat menjelang akhir milenium ketiga sebelum masehi. Perdagangan karavan antara Arab Selatan dan Bulan Sabit Subur dimulai sekitar pertengahan milenium ke-2 sebelum masehi. Domestikasi untah sekitar abad ke-12 sebelum masehi membuat perjalanan gurun menjadi lebih mudah dan memunculkan masyarakat yang berkembang di Arab Selatan, yang berpusat di sekitar negara bagian Sabah, Sheba. Di Arabia Timur, Pulau Dilmun, negara Bahrain Modern, telah menjadi pintu masuk yang berkembang antara Mesopotamia, Arab Selatan, dan India sejak abad ke-24 sebelum masehi. Penemuan angin monsoon di samudera India oleh masyarakat Mediterania memungkinkan berkembangnya perdagangan lintas Laut Romawi dan Bizantium antara pelabuhan Laut Merah bagian Utara dan Arab Selatan, hingga ke India dan sekitarnya. Pada abad ke-5 dan ke-6 masehi, invasi berturut-turut terhadap orang-orang Etiopia Kristen dan intervensi balasan Raja-Raja Sasan mengganggu negara-negara Arab Selatan. Kemunduran ekonomi yang diakibatkannya membuat penaklukan muslim yang cepat di wilayah tersebut menjadi tugas yang mudah pada abad ke-7. Unsur Agama dan Kebudayaan Pemikiran keagamaan Timur Tengah mempunyai pengaruh yang kuat pada masyarakat Yunani kuno. Kosmogoni Mesir, Babylonia, Fenisia, dan Anatolia sebagian disebarkan ke barat dan menjadi dasar sebagian besar Kosmogoni Hesiod dan Orphex sebelum tahun 600 sebelum masehi, serta latar belakang Kosmogoni Thales dan Anas Mimander pada masa abad ke-6 sebelum masehi. Ada pengaruh dari Timur Tengah dalam pemikiran Pitagoras dan Platonis, namun seringkali sulit untuk didefinisikan dan bahkan lebih sulit untuk dibuktikan secara rinci. Sejak awal abad ke-3 sebelum masehi, Timur Tengah mulai semakin mempengaruhi pemikiran Yunani. Babylonia dipengaruhi astrologi filsafat Stoa, dan pengaruh Yahudi pada etika Stoa juga mungkin terjadi. Spekulasi agama Mesir akhir disebarkan ke Yunani, terutama melalui para ahli fisiologi dan penulis hermetik yang berkembang di Mesir Helenistik mulai abad ke-2 SM. Astrologi dan alkimia diteruskan ke zaman modern secara substansial dalam bentuk yang diterima di Mesir Helenistik dan Romawi. Dengan Helenisasi parsial Yudaisme dan pengikutnya cabang Kristen pada abad pertama masehi, pengaruh Yahudi di barat dengan cepat menjadi dominan. Sebagian besar datang melalui orang-orang farisi, namun sekte-sekte Yahudi seperti Eseni dan Baptis terlibat langsung. Bahkan orang Samaria, sebuah sekte Israel yang dianggap heterodoks oleh orang Yahudi, memberikan pengaruh yang sangat besar. Pada tahun-tahun pertama berdirinya gereja Kristen, seorang peramal Samaria bernama Simon, yang kemudian disebut Magus, adalah salah satu dari beberapa pemimpin agama heterogen. Kaum gnostik, yang mencakup spektrum luas kemungkinan kombinasi antara Yudaisme, Kristen, Paganisme Yunani-Romawi, dan Zoroastrianisme, menyebar dengan cepat ke dunia Romawi dan Iran. Meskipun mereka merupakan minoritas di sebagian besar wilayah, mereka menimbulkan perdebatan yang pada akhirnya mempengaruhi ortodoksi Kristen di Kekaisaran Romawi. Dalam empat abad, kekristenan menaklukkan seluruh Kekaisaran Romawi dan banyak wilayah sekitarnya, berkat keteguhan imannya dan kegigihan umat Kristiani dalam mempertahankan pandangan mereka, mengikuti model Yahudi, melalui penganiayaan yang paling kejam. Di timur, Zoroastrianisme mempertahankan kekuasaannya atas orang-orang Iran dan negara-negara tetangganya sampai penaklukan Islam, yang kemudian digantikan oleh Islam, yang merupakan cabang dari aliran monoteistik Yahudi-Kristen. Dengan adanya Alkitab Ibrani, yang menjadi perjanjian lama Kristen, hampir seluruh agama tradisional Israel dan agama Yahudi awal masuk ke dalam agama Kristen, yang sebagian besar merupakan perpanjangan dari Yudaisme. Apa yang hilang akibat penyerahan sebagian besar hukum ritual Yahudi, yang menekankan pada kemurnian, dikompensasi oleh kemenangan monoteisme atas politeisme Yunani-Romawi dan transformasi gagasan etis dan spiritual di dunia Yunani-Romawi. Yudaisme sendiri bertahan dan hidup berdampingan dengan Kristen dan Islam selama berabad-abad hingga saat ini. Bidang Sains dan Hukum Selama 3.000 tahun kehidupan perkotaan di Mesopotamia dan Mesir, kemajuan luar biasa telah dicapai dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan terbesar terjadi di Mesopotamia kemungkinan besar karena perpindahan penduduk yang terus-menerus dan keterbukaan terhadap pengaruh asing, berbeda dengan Mesir yang relatif terisolasi dan stabilitas penduduknya. Bangsa Mesir unggul dalam ilmu-ilmu terapan seperti kedokteran, teknik, dan survei, sedangkan di Mesopotamia kemajuan yang lebih besar dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan, astronomi, dan matematika. Perkembangan astronomi tampaknya telah dipercepat dengan pesatnya perkembangan astrologi yang memimpin di antara ilmu-ilmu kuasi yang terlibat dalam ramalan. Bangsa Mesir masih tertinggal jauh dibandingkan bangsa Babylonia dalam mengembangkan ilmu astronomi, sementara pengobatan Babylonia, karena sifatnya yang magis, kurang maju dibandingkan pengobatan Mesir. Dalam bidang teknik dan arsitektur, orang Mesir lebih dulu memimpin, terutama karena tekanan yang mereka berikan pada pembangunan monumen rumit seperti piramida dan kuil dari granit dan batu pasir. Di sisi lain, bangsa Babylonia memimpin pengembangan seni praktis seperti irigasi, baik sains maupun pseudosains tersebar dari Mesir dan Mesopotamia hingga Poenicia dan Anatolia. Bangsa Venisia khususnya menyebarkan banyak pengetahuan ini ke berbagai negeri di Mediterania, khususnya ke Yunani. Arah yang diambil oleh pengaruh-pengaruh ini dapat diikuti dari Mesir ke Suriah, Venisia, dan Siprus, berkat kombinasi bentuk seni yang digali yang membuktikan arah pergerakan, serta tradisi Yunani, yang sangat menekankan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yunani awal. Para filsuf belajar dari Mesir, Pengaruh Mesopotamia dapat ditelusuri terutama melalui peminjaman sebagian ilmu pengetahuan dan ramalan Babylonia oleh bangsa HET dan kemudian melalui transmisi informasi melalui Venisia. Bangsa Mesir dan Mesopotamia tidak menulis risalah teoritis, informasi harus dikirimkan sedikit demi sedikit melalui kontak pribadi. Transmisi Babylonia ke arah barat matematika dikaitkan dengan itu hukum. Semua matematika Babylonia awal disebarkan dalam bentuk kasus, diperkenalkan dengan suatu kondisi yang diikuti dengan penyelesaiannya. Model ini muncul pertama kali di Sumeria Akhir Hukum, dari hukum diperluas ke masalah-masalah ilmiah, dan bentuknya tetap sama hingga memasuki milenium pertama sebelum masehi. Hal ini juga berlaku pada sistem turunan seperti hukum HET dan apa yang disebut hukum perjanjian Israel, serta kode-kode Yunani paling awal, Draco dan Gortin, yang semuanya dirumuskan dengan cara yang sama, kondisi, protasis, kondisi atau kondisi sekunder, dan kesimpulan, apodosis. Babylonia Kitab Undang-Undang Hammurabi memberikan contoh, jika seseorang menuduh orang lain dan mengajukan tuduhan pembunuhan terhadapnya tetapi tidak membuktikannya, maka penuduh harus dieksekusi. Dengan tersebarnya kasus hukum dalam rumusan bersyarat seperti itu, akhirnya ditemukan bahwa rumusan sebagai proposisi atau larangan yang digeneralisasikan merupakan cara yang lebih sederhana dan lebih logis untuk menyusun kode hukum yang koheren dibandingkan dengan rumusan hukum kasus, misalnya, dalam Dekalog Ibrani. Langkah selanjutnya adalah permusan proposisi geometri umum. Ini pertama kali dilakukan oleh orang Yunani Ionia Thales, sekitar 600 sebelum masehi, yang membuat daftar proposisi matematika dalam bentuk umum ini dan bukan sebagai kalimat kondisional. Kemudian secara alami dijelaskan sebagai penemuan teorema matematika. Dengan penalaran logis, Thales membuat langkah maju yang besar dari zaman cara berpikir empiris. Konsep etika dan moral dalam hukum Yahudi Kristen seringkali berlaku dalam hukum Romawi pada zaman Kristen. Bentuk-bentuk hukum Romawi pada akhirnya diadopsi di hampir seluruh dunia barat, dan melalui pengaruh universalnya, banyak pendekatan Alkitabiah terhadap permasalahan hukum menjadi dominan. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita semua. Nantikan video-video berikutnya hanya di channel Deladuta My Queen. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share bila video ini bermanfaat. Salam jasmerah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.